Badan Pengurus Cabang, BPC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hibmi Kota Bekasi menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musdaluk, ke LL di Graha Hartika pada 29 Maret 2022. Hal itu dikatakan oleh Yogi Kurniawan, Ketua Tim Kerteker Hibmi Kota Bekasi saat konferensi pers di Sekretariat Hibmi Kota Bekasi, Selasa, 29 Maret 2022. Ia menjelaskan BPD Hibmi Jawa Barat memutuskan agar berjalannya tertib administrasi muskapleb ini harus diselenggerakan. Jadi perlu dijelaskan bahwa penyelenggaraan muskapleb Hibmi Kota Bekasi ini diselenggarakan oleh karteker dari BPC Hibmi Jawa Barat, karena sesuai peraturan organisasi yaitu ADART dan POHibmi SK pengurusan BPC Hibmi Kota Bekasi sudah lewat. Bukan berarti ada kesalahan besar, kita hanya menjaga tata tertib administrasi keorganisasian, kami di BPC Hibmi Kota Bekasi kondusif tidak ada masalah sama sekali. Ujar Yogi, Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Yogi menyebutkan ada dua kandidat yang mengikuti kontestasi perebutan kursi ketua umum Hibmi Kota Bekasi ini, ada dua salon ketua umum yang mendaftar dan lolos tahap verifikasi administrasi yaitu pertama Wisnu Wijaya, yang kedua Gandhi Dwi Ki Mohamad. Alhamdulillah muskapleb T2 Hibmi Kota Bekasi ini berjalan lancar, sukses, kondusif dalam rasa persahabatan persudaraan dan menetapkan Wisnu Wijaya sebagai ketua umum terpilih BPC Hibmi Kota Bekasi periode tahun 2022 sampai tahun 2025, pada waktu yang sama telah disahkan juga laporan pertanggungjawaban BPC Hibmi Kota Bekasi masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat siap berhubungan BPC Hibmi Kota Bekasi, Alhamdulillah izin melakorkan, pada hari ini kami di BPC Hibmi Kota Bekasi telah berhasil menjengkarakan wisya waran cabang luar biasa keluar biasa keluar BPC Hibmi Kota Bekasi periode 2022-2025. Pemberadaan kami sebagai partaker berhasil menjengkarakan wisya waran cabang luar biasa keluar BPC Hibmi Kota Bekasi, BPC Hibmi Kota Bekasi, berjalan dengan baik, berjalan dengan tenat, sesuai akurat, dan juga komusif. Alhamdulillah pada hari ini, mungkin tadi rekan-rekan pasien media melihat sendiri bagaimana perjalanan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan, Alhamdulillah semuanya berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. BPC Hibmi Kota Bekasi, saya Wismu Widjaya, Alhamdulillah tadi sudah melewati prosesi pemilihan dan terpilih menjadi ketahuan terpilih dari-mereka 2022-2025. BPC Hibmi Kota Bekasi, untuk selanjutnya mungkin akan melakukan penyusunan fungsionaris punya dan akan membawa BPC Hibmi Kota Bekasi 3 tahun ke depan, sekarang, yang semakin baik. Apa yang sudah diberikan oleh Tung Yogi, legacy yang sudah ditinggalkan oleh Tung Yogi, itu kami sangat mengapresiasi penduduk. Satu, dua, tiga, Hibmi Kota Bekasi, Soe Hibmi, pengusaha, 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 pengusaha. Mantap. IniJabar.com, portal berita.